Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jadi awal dulu, di tahun 2015, mulai dilakukan burn-breaking oleh Bapak Presiden untuk membangun semua jalur kereta api di lintas kota Makassar sampai dengan kota Pari-Pari. Dan Alhamdulillah, pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan ini sekarang sudah terbangun kurang lebih 110 km. Terbentang dari Kabupaten Maros sampai dengan perbatasan Kabupaten Baru. Sementara saat ini yang sudah beroperasi adalah angkutan penumpang. Di uji coba, uji coba terbatas, yang ini dilintas Garongkong sampai dengan Mangilu. Trail kereta api di Sulawesi ini memiliki lebar 14.35 mm. Ini jauh lebih besar daripada yang ada di Jawa. Dengan trail yang lebih lebar, itu akan mampu menampung kapasitas yang lebih besar. Selamat datang di Sulawesi ini belum ada, walau di Jakarta kan banyak. Kalau di sini kan belum pernah ada, jadi kesan saya, saya suka dan bagus. Bisa jalan ke Baru, lihat-lihat ke sana, naik kereta. Cara pelayanan di sana, bagus. Alhamdulillah, tadi langsung ditanya mau kemana, tujuannya kemana. Itu bagus, karena sudah ada, dilihat hasilnya. Terima kasih telah menonton!